Jadi, perbanyak kalau dalam kita, dosa kita itu menghalangi riski, maka cemputlah dengan tombak, memperbanyak istifat. Fakultus Tafur Wodah Buminanda, terfakult. Fakultus Tafur Wodah Buminanda, terfakult. Fakultus Tafur Wodah Buminanda, terfakultus Tafur Wodah Buminanda, terfakultus Tafur Wodah Buminanda. Saya bakar semua hartanya Nabi Ayyub, bakar semuanya. Eh, Nabi Ayyubnya masih taat sama Allah meskipun tidak punya harta. Kata Inggris, eh, wahai Nabi Ayyub, kenapa kamu masih taat kepada Allah sebab kamu sudah tidak memiliki harta? Kata Nabi Ayyub, jawabannya lihat, fenomena Allah. Wa'inna lilaihi wa'inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya ini semua adalah milik Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Belum sampai di situ, dikasih penyakit kemudian. Apa penyakitnya? Kulit, ada belakung, bau, busuk, luar biasa. Gak sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Ditinggalkan semua orang-orang anaknya semuanya meninggal. Ujiannya luar biasa Nabi Ayyub, alaihissalam. Tapi apa jawaban Nabi Ayyub? Ketika dikatakan sama istrinya, wahai Ayyub, minta kepada Allah untuk Allah sembuhkan penyakitku. Ketika Nabi Ayyub, aku malu berdoa kepada Allah. Bukan aku belum mensyukuri nikmat hidup dan kenikmatan sehat yang diberikan lebih panjang daripada sakitku. Akhirnya Nabi Ayyub itu cuma hanya bisa beristifat kepada Allah. Dan ada doa yang dikabulkan sama Allah dari Nabi Ayyub ini salah satunya. Bukan minta sembuh. Nabi Ayyub coba milih dari Allah. Sisakanlah hati dan lisanku untuk terus berzikir kepadamu. Itu bikin cara apa? Misalkan hatinya terus berzikir sama. Sampai suatu ketika Nabi Ayyub itu jatuh. Dan kapinya itu ngegetruk, ngegetruk apa? Ngentak ke satu tanah, sehingga tanah itu keluar air. Nabi Ayyub mati dari situ, kemudian sembuh-sembuh. Sampai multik dari dana. Kalaupun kita, dosa kita itu menghalangi lisi, maka cembutlah dengan tombang. Memperbanyak istigua. Fakul, gestap rupu, kemudian kita, hujan itu sage生活. Terima kasih.